Hai berjumpa ketemu lagi tentunya pada kesempatan kali ini saya kedatangan pasien latin analyzer dua ada dua buah ya eh mfc259 dan mfc266 dimana kerusakan pada analyzer ini ada dua macamnya kita coba cek satu persatu apa saja kerusakan pada analyzer ini ya kita lihat kita perhatikan disini ada bergeseran ya pada oscilator lokal itu terlalu cepat bergeseran terlalu cepat pada oscilatornya yang tipe mfc266 kita setelah kita tes juga yang mfc259 Oh ya ini sepertinya level pada impedan tidak bergerak untuk fungsi software kita pastikan dulu eh kelihatannya oke ya software oke untuk memastikan kita tes pakai ddami load 50 Oh ya untuk level pada swr juga terlalu mentok ini ke kanannya baik yang satu persatu kita akan eksekusi yang pertama mfc259 di kendala pada level impedan tidak bergerak juga eh sudah distal-stal kayaknya nih pada level swr juga udah mentok terlalu mentok ke kanan kalau untuk hasil pengukuran oke kayaknya cuman ada ek ek eknya nggak mau nol ini terbaca di sini ya saya gunakan nih oke langsung aja kita eksekusi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya setelah kita bongkar ini ternyata memang levelnya ya oh spool dari pada level lintan Daripada levelnya putus di dalamnya kita adakan penggantian kita harus pastikan dulu apa benar-benar putus pada belitan pernya masih oke ya selamat menikmati ya sepertinya betul kita harus mengganti lilitan kalian saya gunakan bekasan dari stafol voltasi ya pengukur voltasi pada stafol eh mereknya saya lupa ini yang masih pakai trafo kalau nggak salah ini 0-220 voltasi ya kita bongkar dulu cover yang aslinya dan lalu kita pasangkan pada stafol level stafol 220 voltasi harus hati-hati ya untuk membuka cover ukuran sama di levelnya ukurannya harus yang sama ini ukurannya ada tunas ya bawaan stafol ada tunasnya itu yang kita bongkar lalu ada dioda juga ada resistor jadi kita harus bypass nanti ya karena untuk pengukuran voltasi AC itu terlalu tinggi resistornya kita harus bypass dengan kabel langsung kita cek dulu apa masih bagus jangan-jangan nggak bagus lagi oke bagus ya langsung kita bypass aja resistornya untuk dioda saya rasa nggak masalah ini dioda kita pasangkan aja ya oke kita bungkus dan kita coba kan untuk pengukuran pada impedansi apakah dia kembali akurat ya paling nggak bisa menyukati lah seperti aslinya pasangin lagi kabelnya oke kita coba tes dulu dalam keadaan terbuka sebelum kita pasangkan lagi ke dudukan yang asli oke bergerak ciuman saja terlalu pergerakan terlalu sedikit ini seharusnya dia keadaan tidak pakai damilut dia harus mentok ke kanan ini ini seharusnya juga harus disetting ulangnya ya kalau kita perhatikan ada trimpot dua biji ya disana untuk R dan impendan dan SWR jadi kita tinggal sesuaikan nanti untuk trimpot yang ada pada skala untuk mengatur skala pada level segitu ini 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 menggunakan popeng trip oke lewat kita harus setel pada full skala kita setel pada full skala lalu kita pasangkan kembali seperti semula sebelum kita lanjutkan kalibrasi pada level nanti mungkin sedikit ada perubahan dari yang aslinya kita pasangkan lagi nah ini dia dapatnya udah mau setelah kita kalibrasi lagi pada tripod yang ada itu sudah kembali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia hasilnya kita akan coba untuk ke akuransi ya apakah sudah normal kembali sudah sama dengan analizer yang lainnya disini saya mencoba mengukur dengan menggunakan antenagi 7 original di sini kita lihat titik magic di 143 12 posisi om 50x 0 ini antena G7 originalnya kita coba perbandingkan dengan nano PNA analizer yang sudah saya kalibrasi juga yang sudah saya kalibrasi juga senter 143 ya kita bikin span 10 oke sudah terlihat grupannya ya caranya untuk frekuensi magic oke sudah terlihat ya sama 143 1 sekian-sekian oke sekian aja untuk perbaikan MFC 259 B pada kesempatan kali ini terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati